Pandemi COVID-19 bikin kepercayaan pada sains dan ilmuwan meningkat secara global. Ada peningkatan kepercayaan pada sains dan ilmuwan dari 34% di 2018 menjadi 43% pada 2020. Namun, dalam riset yang sama ditemukan bahwa di Indonesia ilmuwan kalah tipis oleh dukun lho. Angka kepercayaannya masing-masing 12% dan 13%. Ini karena banyak masyarakat tak percaya virus corona. Selain itu, banyak responden lebih memilih pengobatan tradisional untuk mengatasinya. Barulah, saat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juni sampai Agustus 2021, masyarakat mulai lebih percaya pada risiko virus. Kepercayaan masyarakat Indonesia pada dukun memang masih tinggi. Di Dusun Ulbak Tenam Jambi misalnya, studi menemukan dukun bayi di sana punya kredibilitas lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan atau medis. Di Kabupaten Aceh Tengah, dukun bayi bahkan disewa jasanya untuk menyembuhkan dan mengobati masyarakat setempat dari penyakit. Kecenderungan masyarakat lebih percaya pada dukun dan mengesampikan sains tak lepas dari faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Secara sosiologis, kehadiran dukun dianggap sangat fungsional bagi masyarakat. Dukun dinilai punya pengetahuan yang luas mengenai pengobatan tradisional yang sudah digunakan dan terbukti dari generasi ke generasi. Selain itu, eksistensi dukun juga didukung oleh penarikan biaya yang relatif murah. Persepsi ini yang bikin peran dukun pada akhirnya nggak bisa lepas dari masyarakat. Di sisi lain, dukun juga menjadikan diri mereka aset sosial dan kewirausahaan untuk mempertahankan posisinya di masyarakat. Terima kasih telah menonton!